Balikpapan tentunya di ngobras, ngobrol santai seputar dunia pendidikan ya Kurang lebih satu jam ke depan kita akan bersama-sama dengan para praktisi-praktisi pendidikan yang ada di IGS Kita akan mengetengahkan topik yang hangat tentunya, topik-topik yang juga mencerahkan kita semuanya berkaitan dengan dinamika pendidikan kita ya Dan memang saat ini untuk kota Balikpapan sehubungan dengan statusnya yang kembali memasuki zona merah Beberapa sekolah diputuskan untuk kembali melakukan pembelajaran secara online atau daring ya Baik, seperti apakah gambaran pola pendidikan atau pengajaran dengan situasi yang saat ini? Di IGS sejak 2 tahun lalu sudah memiliki sebuah formula yang bisa membantu siswa-siswinya untuk tetap menikmati Atau katakanlah mereka tetap memiliki kemampuan untuk mengasah skill dan juga hal-hal yang lainnya Yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dengan konsep meaningful learning from home ya Nah, kita hari ini juga masih akan menyinggung itu kembali karena IGS juga salah satu sekolah yang minggu lalu disampaikan langsung oleh Bu Wilda Kembali melaksanakan pembelajaran secara online begitu ya Dan meaningful learning from home tentu menjadi satu konsep yang akhirnya harus dipertajam lagi ya Karena ini artinya akan berada di tahun ketiga begitu ya Pola pembelajaran dengan konsep yang tidak bisa bertatap muka secara langsung Ataupun juga mungkin dengan konsep yang 50-50 ya Nah, kita akan mendiskusikan ini Tapi mengarahnya pada topik yaitu Project Best Learning is the Correct Approach for Students Nah, seperti apa kegembarannya? Kita nanti akan mendiskusikannya Dan tentunya saya ingin menyapa dulu untuk Anda smart listener yang sedang mendengarkan kami melalui Kalauter Serial di 97.8 FM Silahkan tetap enjoy ya dengan berbagai macam aktivitas Anda Dan kalaupun ada di antara Anda yang memang sengaja meluangkan waktu untuk santai Meninggalkan sejenak rutinitas Anda untuk mendengarkan ngobras Kami sangat mengapresiasinya Karena tentunya ini ada hal-hal penting yang bisa Anda ambil begitu ya Bisa Anda petik untuk dibawa pulang Dan bisa didiskusikan bersama keluarga di rumah ya Demikian juga yang menonton kami melalui kanal visual kami di Youtube At Smart FM Balikpapan Silahkan juga tetap enjoy Baik smart listener semuanya Saya sudah bersama dengan tamu-tamu kita hari ini Para praktisi pendidikan yang Apa namanya Yang selalu setia menemani kita Ada Pak Sugi di sana Ada Miss Ika Dan juga ada Mr. Ziazid ya Baik untuk semuanya Saya sampai dengan siapaan paling mulia Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Alhamdulillah Hari ini sudah bisa bertemu kembali dengan Batik kok sama seperti pekanan lu ya Pak Sugi Oh iya ini khusus ngobras Oh gitu ya Batik wajib ya untuk ngobras ya Iya Habis itu dilepas lagi Baik kita menanti Bu Wilda atau Langsung saja nih Pak Sugi Udah kayaknya kurang sehat Oh lagi kurang sehat Oh baiklah Oke 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 Kita hari ini Topik yang sudah disampaikan adalah Project Based Learning is the Correct Approach for Student ya Pak ya Dalam beberapa kesempatan memang kita selalu Intens membahas yang namanya Project Based Learning ini Apalagi kemudian dikaitkannya juga dengan Prototype Kurikulum Prototype yang apa namanya Memang menonjolkan juga adalah Kurikulum berbasis Apa namanya Project begitu ya Oke Yang kemudian ingin kita Beri apa namanya Kita Dapatkan gambaran sebagai pengantar Untuk Smart Listener Pak Sugi How does Project Based Learning ini Bisa Menolong Siswa-siswi itu Gambarannya gimana Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman Teman-teman Eh Beberapa waktu yang lalu Nanti kita Sudah Membahas ya Yang berbasis project Yang nanti menjadi ciri khas dari Kurikulum Prototype 2022 Ya Ini memang lagi Banyak sekali Webinar-webinar Seminar-seminar Yang membahas tentang Itu Alhamdulillah Nanti SMP IJS Sama tanggal 19 Juga akan Menyelenggarakan Webinar Nasional Dan kita akan langsung Mendatangkan Narasumber Salah satu tim penyusun Pembelajaran Yang Akan diterapkan Berdasarkan Hukum F2020 Kalau nanti Tanggal 19 Akan Kami sampaikan informasi Yang lebih Lebih lagi Langsung dari Sumber Dari tim perumus Dari Jakarta Iya Kenapa itu Begitu penting Karena memang Model Model kurikulum ini Sebetulnya Kalau di luar Kedua Sudah lama Ya diterapkan Kalau untuk di Indonesia Karena sudah terbiasa Pake kurikulum yang lama Yang banyak Yang banyak adalah Bukan proyek Maka tentunya Harus banyak sekali Informasi-informasi Yang Terus secara Masif Disosialisasikan Ke masyarakat Terutama Dalam dunia pendidikan Kalau tidak Nanti Bisa tergagap Tergagap Kemudian juga Akan terjadi Penolakan Karena tidak memahaminya Karena secara teknis Kikmat Itu Bisa dibilang Cukup berbeda Dengan kurikulum Yang Sampai Dimana Sebetulnya Kurikulum ini Efektivitas dari kurikulum Berbasis proyek ini Mempengatui Dari Kualitas pendidikan Jadi intinya Dari sisi Proses Bahwa anak-anak Akan dilatih Untuk Menyelesaikan Berbagai persoalan Baik yang paling sederhana Sampai yang Paling rumit Tentunya Itu sangat Bermanfaat Sangat Terguna bagi Anak-anak Dan pendidikan Jadi jauh lebih Arah Produktif Langsung Ada hasilnya Itu Dengan model kurikulum Yang pendekatannya Proyek-proyek Yang dimaksud Adalah Proyek-proyek Yang langsung Berkaitan Dengan Problematika itu Itu yang Yang tentunya Sangat menarik Sangat menarik Untuk Di Pelajari bersama Untuk Diulik Untuk Mengakuru Harus Mengetahui itu Mengakuru Harus bisa Mempersiapkan Model Pembelajaran Yang akan Diluncurkan Di 2022 ini Yaitu kurikulum Yang berbasis Proyek yang Menjadi Kiri khas Kurikulum Prototype Ini masih Sangat penting Sekali Karena memang Betul-betul Anak-anak Akan Belajar Sesuai dengan Kondisinya Belajar dengan Dengan lingkungan Belajar dengan Masalah Serta solusi Yang Terus dilakukan Bagaimana Tahap Bagaimana Kalau kurikulum Berbasis Proyek Dilakukan Di Bagaimana Di SD Bagaimana Di SMP SMA Jadi Memang Tahapnya Berbeda-beda Nah itulah Nanti Bagaimana Esensi Proyek Yang Sebenarnya Kita Contohkan Di Acara webinar Itu Kalau Selama ini Webinar Mungkin Secara teori Karena Masih Pembentukan Paradigma Dan Itu Banyak Kita Bisa Dapatkan Di Channel-channel Youtube Yang Sudah Ada Nanti Bedanya Dengan Webinar Yang Dilakukan WSMP Langsung Fokus Di Proyek Bagaimana Si aplikasi Proyek Based Learning Ini Di Kurikulum Autotype Gitu Itu Jadi Ini Memang Sebetulnya Sudah Seharusnya Dilakukan Jangan Ditunda Lagi Harusnya Harusnya Seperti Itu Karena Memang Kapan Lagi Karena Saat Ini Kita Sedang Memerlukan Itu Kemudian Perbaikan Kurikulum Menjadi Lebih Baik Memang Perlu Siapan Yang Gara-gara Memang Tidak Enak Dari Kenyamanan Menjadi Sesuatu Yang Tanda Kutip Lebih Perlu Kreatifitas Yang Tinggi Untuk Mengajar Itu Tidak Karena Ada Guru Itu Guru Pembelajar Yang Sifatnya Penikmat Keadaan Itu Status Kuo Apain Repot Sepertinya Juga Hidup Itu Kan Sangat Berkembang Tapi Ada Guru Yang Kelisah Dengan Kondisi Yang Saat Ini Karena Kalau Kita Kejar Kurikulum Isi Kurikulum Yang Lama Itu Banyak Lebih Pada Pengetahuan Langsung Kompetensi Itu Juga Tidak Akan Nyampe Karena Contoh Sederhana Kita Baru Masuk Offline Itu Tiga Pekan Langsung Online Lagi Sehingga Hal-hal Yang Ditarankan Ditarankan Secara Sempurna Bisa Saja Projek Projek Itu Dilakukan Anak Di rumah Tapi Ada Satu Hal Yang Gila Yaitu Kolaborasi Betul Nah Ini Yang Yang Sulit Diterapkan Saat Online Bisa Anak Anak Disku Secara Online Tapi Sangat Berbeda Tentunya Saat Anak Itu Secara Langsung Kemudian Mengerjakan Projeknya Itu Secara Tim Kalau Online Kita Mungkin Diskusinya Bisa Kelompok Secara On Mengerjakan Projeknya Kan Dia Sendiri Nah Itu Kurang Maksimal Memang Diharapkan Yang Disampaikan Di Apa Namanya Masih Dari Online Itu Sampai Tanggal 12 Saja Setelah Itu Diharapkan Hasar Resonan Bisa Bisa Normal Kembali Oke Baik Pak Sugi Saya jadi Kepikiran Begini Pak Ini Sekarang Lagi Rame Rame Orang Bicara Metaverse Gitu Ya Apa Si Bahas Indonesianya Lahan Digital Lahan Digital Sebenarnya Kalau kita Coba Kulik-kulik Apa Namanya PBL Project Based Learning Itu Agak Apa Ya Agak Jarang Yang Menyentuh Hal-hal Yang Bersifat Digital Begitu Sebagai Contoh IGS Mengeluarkan Projek Bule Bule Kambar Ya Pak Ya Pak Itu Itu kan Yang langsung Bersentuhan Dengan Apa Ya Kita Sebagai Makhluk Hidup Kemudian Nah itu Kalau kita Coba Kaitkan Gitu Dengan Dengan Kekinian Yang hari Ini Orang Bicara Metaverse Bicara Uang Digital Gitu Kan Itu Kira-kira Gimana Ketik Temunya Itu Pak Nantinya Ya Sebetulnya Manusia Itu kan Hidup Di Dunia Nyata Dengan Dunia Digitalnya Itu Yang 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 Harus Dipahami Itu Ada Ada Filmnya Saya Pernah Nonton Itu Nanti Menurut Film Tidak Ada Orang Menikah Lagi Karena Dia Sampai Hubungan Europe Dengan Robot Menghasilkan Keturunan Itu Dia Melalui Melalui Digital Tidak Jauh Sampai Ada Filmnya Tapi Difaktanya Kan Seperti Itu Hampir Hidupan Kita Di Dunia Nyata Dengan Digital Memang Tidak Bisa Dikintai Sehingga Hal-hal Yang Yang Berkaitan Dengan Dunia Digital Itu Pendukung Pendukung Kesuksesan Kita Di Dunia Nyata Oh Betul Yang Harus Dipahami Kalau Kita Itu Beli Beli Makanan Bisa Lewat Digital Dengan Aplikasi Project Dalam Dalam Datang Di Rumah Kita Yang Kita Makan Hal Yang Nyata Bukan Makanan Digital Kita Lihat Kita Kenyangkan Dalam Posisi Tentu Sebagai Warung Restorannya Dia Akan Melakukan Yang Nyata Bagaimana Cara Memasak Bagaimana Bagaimana ICS Itu Makanannya Di Project Project Yang Real Ya Tapi Untuk Mencari Referensi Untuk Menjual Hasilnya Misalnya Itu Bisa Melakukan Dilapati Secara Digital Jadi Secara Anak Anak Juga Harus Memahami Bagaimana Kerja Secara Real Karena Itu Sentuhan Resikonya Juga Lebih Besar Kalau Kita Berjalan Sementerian Berbagai Karakter Bagaimana Kita Menghargai Langsung Kalau Digital Kan Kita Ikut Seminasi Sambil Mandi Sambil Makan Sambil Tiduran Itu Tidak Akan Terjadi Saat Kita Mendatangi Apa Namanya Binar Yang Langsung Ada Beberapa Karakter Beberapa Prilaku Yang Tidak Bisa Dipentuk Dengan Cahad Baik Jadi Meskipun Hari ini Digitalisasi Begitu Luar Biasa IGS Tetap Berkomitmen Untuk Memegang Teguh Bagaimana Karakter Anak-anak Ini Tetap Bisa Terasah Terbentuk Dengan Sesuai Fitrahnya Begitu Ya Baik Baik Nah Kita Akan Langsung Sampai Pada pertanyaan Sebetulnya PBL Project Learning Approach Seperti apa Ada Miss Ika Miss Ika Project Based Learning Ya Gambarannya Adalah Proses Pembelajaran Yang memang Berdasarkan Dengan Project Jadi memang Ada project Yang diberikan Memang Di awal Exactly Apa namanya Diberikan Satu Permasalahan Jadi ada Satu Permasalahan Kira-kira Dengan Ini Apa Yang bisa Kita Lakukan Untuk Menyelesaikan Masalah Seperti Ini Sehingga Nanti Apa Namanya Anak-anak Menyusun Oh Untuk Menyelesaikan Masalah Ini 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 Sebeda Kami Dan lain Sebagainya Seperti Itu Kemudian Setelah Mereka Sudah Menyusun Ide Kemudian Menyusun Sebuah Project Barulah Kita Laksanakan Project Seperti Itu Mas Kalau Untuk Kelebaran Project Best Learning Cuma Karena Kemarin Itu Memang Kami Mengadangannya Memang Ketika Online Online Learning Online Learning Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Sugi Ada Beberapa Hal Yang Memang Ketika Pembelajaran Online Belum Kami Penuhi Yaitu Tifat Kolaborasinya Jadi Kalau Ketika Harusnya Kalau Project Best Learning Itu Memang Melatih Bagaimana Mereka Bekerja Secara Kelompok Diskusi Sebaginya Hanya Saja Memang Kemarin Akhirnya Karena Memang Mereka Harus Online Di Rumah Terpakta Untuk Kemarin Yang Masih Online Learning Kami Berikan Project Itu Secara Individu Jadi Mereka Menyelesaikan Project Masing Masing Nah Itu Yang Kemarin Hanya Saja Cuma Kolaborasinya Kami Apa Namanya Ya Kami Ganti Dengan Bentuk Diskusi Untuk Menyelesaikan Problem Problem Yang Sudah Mereka Hadapi Di Project Jadi Mereka Sudah Melaksanakan Project Masing-masing Kemudian Kami Akan Jadwalkan Beberapa Waktu Dalam Sepekan Misalnya Tiga Hari Dalam Sepekan Itu Pasti Kami Sediakan Waktu Untuk Membahas Project Mereka Itu Kami Diskusikan Kemudian Apa Kendala Yang Mereka Hadapi Tantangan Yang Mereka Hadapi Nah Disitulah Ada Anak-anak Yang Misalnya Dia sudah Punya Pengalaman Yang Lebih Nah Disitulah Mereka Saling Berdiskusi Yang Contoh Yang Misalnya Kemarin Yang Saya Lihat Misalnya Ketika Diskusi Lele Di Kelas 7 Kemarin Project Yang Kedua Ada Satu Anak Miss Lele Saya Mati Semua Dan Ini Sudah Pemberian Bibit Yang Kedua Mas Yang Pertama Mati Pada Waktu Memang Yang Pertama Itu Kesalahan Di Delivery Delivery Pengiriman Kemudian Diberikan Lagi Nah Yang Kedua Ini Ternyata Mati Semua Dia Diskusi Kira-kira Apa Yang Terjadi Dan Lain Sebagainya Gak Tau Miss Tiba-tiba Mati Saja Dan Lain Sebagainya Nah Temannya Yang Lain Oh Kayaknya Ini Kejadian Ini Kamu Pas Gak Di Apa Namanya Di Bawah Langit Yang langsung Terkena Curah Hujan Langsung Terkena Matahari Dan Lain Sebagainya Nah Teman Yang Apa Namanya Yang Dia Sudah Punya Knowledge Yang Lebih Ini Yang Yang Memberikan Saran Sepertinya Terlalu Terlalu Asam Airnya Sebagainya Sehingga Tidak Bagus Untuk Lele Itu Yang Satu Anak Yang Satu Anaknya Lagi Karena Dia Orang Tuanya Juga Memelihara Tapi Ini Mis Kalau Kata Ayah Saya Ini Berkaitan Dengan Banyak Sedikitnya Air Tinggi Rendahnya Airnya Karena Kalau Misalnya Airnya Itu Cuma Sedikit Otomatis Ini Kan Air Mudah Panas Mis Sehingga Suhunya Juga Berpengaruh Dibandingkan Misalnya Airnya Lebih Banyak Otomatis Terkena Cahaya Matahari Secara Langsung Sehingga Perbedaan Sudah Mempengaruhi Jadi Diskusinya Atau Kolaborasinya Kami Pindahkan Ketika Kita Berdiskusi Secara Online Sehingga Alhamdulillah Dengan Diskusi Itu Mereka Mampu Menemukan Kira-kira Bagaimana Menyelesaikan Masalah Yang Sudah Atau Sedang Mereka Hadapi Terkait Dengan Projek Mereka Tapi Idealnya Memang Harus Idealnya Face-to-face Untuk Kolaborasi Itu Idealnya Baiknya Cuma Idealnya Memang Harus Face-to-face Lebih Real Dan Projeknya Memang Dilakukan Secara Bersama Tapi Bagaimanapun Karena Memang Secara Perkembangan Jamannya Kemudian Kondisi Yang Kemarin Seperti Itu Dan Bagaimanapun Sekarang Virtual Live Pasti Terus Berkembang Bagaimanapun Itulah Kita Mencoba Oh Sudah Kita Tetap Harus Melakukan Kolaborasi Walaupun Dengan Secara Online Jadi Di dalam Project Based Learning Kita Menemukan Kekhasan Di situ Ada Sebuah Project Yang Dikerjakan Oleh Siswa Siswi Misika Nah Di dalam Project Itu Ada Di dalamnya Diskusi Di dalam Diskusi Ada Namanya Brainstorming Dan Juga Debat Begitu Sebenarnya Betul Tidak Saya Menerjemahkan Ada Debat Ada Brainstorming Itu Menurut saya Dua hal yang Berbeda Tapi saya Tidak Menurut Misika Apakah Debat Dan Brainstorming Ini Bisa Dikatakan Satu Pemahaman Ataukah Ini Tetap Harus Dibedakan Karena Karakteristiknya Yang berbeda Antara Debat Dengan Brainstorming Kalau Debat Itu kan Lebih ini Kalau saya Ngelihatnya Mempertahankan Pendapat Pendapat Masing-masing Tapi itu Beda-beda Tipis Maksudnya Gini Kalau saya Ngelihat Dengan Debat Berarti kan Antara Satu Dengan Yang Lain Itu kan Seperti Bertolak Belakang Kemudian Mereka Saling Mempertahankan Pendapatnya Masing-masing Kalau bisa Mempertahankan Bahwa Pendapat saya Adalah Yang Benar Kalau saya Lihat Dari Brainstorming Itu kan Sebenarnya Dia mengumpulkan Beberapa Pendapat Atau Gagasan Kemudian Dari Gagasan Yang sudah Mereka Dapatkan Dari Masing-masing Anggota Oh Iya Misalnya Kenapa Lele Kok bisa Mati Kan Mereka Brainstorming Apa Kira-kira Kayaknya Yang kemarin Itu Tentar Kok bisa Mati Itu Kenapa Kemarin Apa Yang Kamu Lakukan Iya Mis Kemarin Saya Kasih Makan Berapa Banyak Saya Kasih Satu Piring Misalnya Satu Piring Oh Padahal Kita Tahu Bahwa Lele Masih Kecil Kemudian Dikasih Makanan Yang terlalu Banyak Mungkin Satu Anak Oh Itu Kebanyakan Makanan Kemudian Tidak Habis Berarti Sisa Makanannya Bisa Menyebabkan Endapan Yang Tidak Bagus Karena Banyak Satu Yang Akhirnya Tidak Termakan Itu Mungkin Pendapat Pertama Yang Kedua Mungkin Berpendapat Kayaknya Itu Mati Karena Ini Ada Satu Asam Atau Karena Kepanasan Atau Karena Dimakan Oleh Lele Dan Sebagainya Sehingga Proses Yang Mereka Lakukan Brainstorming Ini Kemudian Menemukan Satu Hal Penyelesaian Oh Sepertinya Dari Kondisimu Kemungkinan Besar Kayaknya Kasusnya Ini Kebanyakan Makanan Misal Berarti Sebaiknya Seperti Apa Berarti Nanti Memberi Makanya Harus Disesuaikan Dengan Kecil Besar Kecilnya Ikan Banyaknya Ikan Dan lain Sebagainya Itu Mas Kalau Menurut Pendapat Saya Dari Brainstorming Dan Artinya Dalam PBL Itu Harus Dikedepankan Adalah Lebih Mengutamakan Yang namanya Brandstorming Misika Mengurangi Yang namanya Debat Oke Ini Jadi Makin Seru Tapi Kita Harus Sesaat Ada Misal Bincang Bincang Tentang Project Based Learning Ini Jangan Tetap Stay Tune Di Ngobras Ngobras Akan Kembali Untuk Anda Sesaat Lagi We Never Know About Their Future But We Can Prepar Them For Their Future Without Hit Implementation Character Building Active Learning Active Active Science We Guide Them Along With The Best Teacher In A Culture With To Support Child's Growth Appropriately And We Do It Together With Parents Together We Change The World With IGS Islam Islamic Creative And Productive Bu Koran Tribun Kaltim Kemarin Dimana Disimpan Kemana Sini Ada Berita Yang Belum Kebaca Ibu Tahu Oh Koran Tribun Kaltim Pak Tadi Dibaca Wawan Di Kamarnya Coba Ambil Bu Ada Berita Yang Penting Belum Kebaca Cuma Ada Di Tribun Kaltim Karena Tribun Kaltim Lengkap Beritanya Tidak Mengandang Ada Dan Koran Tribun Kaltim Ya Pak Oh Iya Pak Itu Pak Dodi Sebelah Rumah Sudah Berlangganan Juga Katanya Ikut-ikutan Bapak Karena Koran Tribun Kaltim Sekarang Full Color 36 Halaman Dan Selalu Abjud Berita Sekarang Tribun Kaltim Sudah Ada Di Seluruh Kota Dan Kabupaten Sekalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Untuk Pemasaran Di Balik Papan Jalan Indrakila RT7 Nomor 1 Telepon Di 0542 73 50 15 Atau Mau Berlangganan Di 0811 540 11 63 Atau Mau Beriklan 0811 540 11 64 Dan Di Samarinda Di Jalan Bukit Alaya Ruko Alaya Junction Blok LC 05 Telepon 0541 20 24 16 Atau 20 24 17 Harian Pagi Tribun Kaltim Spirit Baru Bumi Etam Tetap Independent Dan Credible Melalui Radio Sonora Jakarta Yang mengudara pertama kalinya Pada tanggal 8 Agustus 1972 Melalui frekuensi AM KG Radio Network Terus berkembang Hingga saat ini Dengan 33 radio station Yang tersebar di 21 kota di Indonesia KG Radio Network The largest radio network in Indonesia Akan menjadi korporat brand bagi 33 radio station di Indonesia Dengan nama udara, radio sonora, smart FM, dan motion radio Dengan segmentasi yang berbeda Radio sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota Menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota Menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun Dan motion radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota Menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya Melalui sonora network, smart FM network, dan motion radio The number one big day voice in Indonesia Smart FM Smart FM Smart FM Smart FM Smart FM Kembali anda ikuti Ngobras Bersama Islamic Global School Balikpapan Ya baik smart listener kita kembali di Ngobras Ngobrol santai seputar dunia pendidikan Masih bersama saya di Ardian Dan juga ada Pak Sugi di sana Ada Miss Ika dan juga ada Mr. Yazid Dari Islamic Global School IGS Balikpapan Oke sekarang saya coba ngobrol-ngobrol dengan Mr. Yazid ya Halo Mr. Yazid Halo Pak Sugi Oke Are you Kai? Sempain, sempain Agak gemuan ya Mr. Yazid ya More chubby ya Oke Mr. Yazid according to your experience as a teacher Is Apa namanya Is PBL Better? PBL PBL Is like We go back again In time Like Before There is no school Right I mean like this For example Like Muslim Scientists Actually they didn't go to school Right I mean they They went to Sheikh Oh I want to learn this I I I need to go there I need to go here To learn this I want to become Tobib Abib Doctor I need to go to Him for example Before there is no school Actually there is no special curriculum Right I mean What do you want to be? Go find your own teacher Like that Right Yeah Actually the curriculum prototype And also the concept of Merdeka Belajar Actually Yeah Come back again To What do you call it When Islam In the golden age Like that Yeah And what they do For example Ibnu Firnaz Ibnu Firnaz Didn't learn I mean Ibnu Firnaz Project based learning Yeah Because For example He found a problem Okay You want to fly like a bird What should I do How to do that Like that Right Then for example Al-Jazari Al-Jazari In Baghdad For example Oh yeah Okay There is a problem In hospital For example The hospital Got difficulty For water And then Al-Jazari Make pump Pump Right Pumping for water And So they Go They Start From the problem Sorry Project And also For example In the university Thesis For example The thesis Comes from problem Right Yeah But some University student They Didn't go They don't go From problem But they Think like Okay What should What should I do What should I Research Actually not That Right It's about What is the problem That you see For example My teacher Is He found Technology To So the problem Is Puyuh Bird Puyuh Bird Smell So bad So that's The problem Yeah And then He Tried to Find the way To make The thesis Not smell Anymore I mean like that Maseri So as a As a Curriculum Also as a Practice In Learning Of course This will Bring Indonesian Great again Iya Iya Bener juga ya Kata Mr. Yazid Smart listener Ketika Kita coba Kembali Seperti saya Gitu ya Saya Coba Mengulang Oke Kita Agak sedikit Iya Iya Your signal Very low Oke Tapi sekilas Kalau kita Simak tadi Apa yang disampaikan Mr. Yazid Ada bener Bener juga sih ya Ketika Saya coba Mendengar Penjelasan Mr. Yazid Gitu ya Mencoba Kilas balik Dengan Saya belajar Atau sekolah Dulu Itu kan semua sebuah teratur Gitu ya Hari ini Cawu ini Semester ini Kita akan belajar Ini Semuanya membaca Menghafal Ulangan Gitu ya Tapi dengan konsep PBL Atau project based learning Ini kan Artinya Siswa Siswi itu Mendapatkan Sarana Atau wadah Gitu Untuk mengeksplore Kemampuan otaknya Nah Di beberapa Apa ya Literatur Itu Mengatakan bahwa Manusia itu Kebanyakan Hanya mengeksplorasi 2% Dari kemampuan Brandnya Gitu ya Mr. Yazid Nah dengan PBL Ini kan artinya Siswa-siswi akan Akan lebih bisa Mengeksplore Daya pikirnya Kemudian Nalarin Daya pikirnya Kemudian juga Hal-hal lain Yang Membuat Dia Akan bisa Menemukan Atau Memiliki Keinginan Ini kenapa Lalu Solusinya apa Begitu ya Nah sejauh ini Berarti menurut Mr. Yazid Efektifitasnya Sendiri Dalam Pembelajaran Di Terutama Di IGS Itu Gambarannya Gimana Masih Dihasih It's What we call it Actually It's like We By using PBL Actually It's like We give The student Goal Right Student goal Okay Students You see the problem Yes Our goal Is this Right So when They learn Something They know The goal Why Should I Learn This Oh I know For this For example Now the problem In the past That we got Is When I Learned For example Newton Laws In physics For example Yeah But the teacher Didn't tell me What Should I Learn this Is this Really important For my life For example Yeah But By using PBL Even The student Has The student Have their Own motivation Oh I need to Master This Because I need it For The project For example To finish The project So By So by Using Project Resilter Actually We build Their own Motivation Motivation Comes from Inside Not from The teacher So when Somebody Have Motivation Of course Finally They will Learn by Themself Automatic Related Oke 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 Ini kalau Di IGS kan Bukan sesuatu yang sulit Ya Mr. Jasit Ya Karena sudah terbiasa Dengan seperti itu Tips dari Mr. Jasit Untuk teman-teman Yang lain Yang tentunya Masih Mungkin Masih Ya Mungkin masih Bingung lah Bagaimana Menerapkan PBL Secara Mudah Ini boleh Di-share dong Mr. Jasit Ya so Mas Edy Actually Insya Allah Insya Allah Pak Iswoyo The speaker Of our webinar Insya Allah Will explain Very well Insya Allah Insya Allah In 19 Of Februari Next week Insya Allah Next week Sutterbank Ya He will Provide The good Way To implement Of BBL Oke 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 Sometimes Ya But For that I just want To Say this Sometimes We Think Something We Think Something Is Too Much It's Actually Not Difficult And Complicated As Long As We Everything Can Be Project Even Just Like This For Example In Our Daily Life Right For Example Like This Oke We Don't Have Our Stuff Is Broken Our Stuff Is Cooking Cooking Our Stuff Is What Should I Do Yeah I Mean From Then The Children For Example Oh Yeah We Need To Buy The New One For Example Or We Need To Make Traditional Stuff For Example I Mean Actually When They Start To Create Traditional Stuff For Example That Actually Already Project Best Learning Yeah And But The Teacher Is Providing The Lesson The Lesson Like Okay You Want To Make This This Is What You Need To Master For Example Like Where What Material They Need And How To Create That For Example It Actually Not Really That Difficult Yeah As As The Way Already Done But Insyaallah Like I Said Mas Eddie We Don't Talk Practically Too Much Because It Will Be Brought By Pak Is Royal On 19 Kedua Hari Oke 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 Jadi Itu Webinarnya Terbuka Ya Terbuka Untuk Umum Ya Oke 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 Ini Mr. Jahid Merahasiakan tipsnya Begitu ya Supaya nanti Teman-teman Akan Lebih banyak Untuk Mau Bergabung Nanti ya Di webinar Tanggal 19 Februari Oke Berarti Miss Ika Kalau untuk Bisa Dikatakan PBL itu Sukses Diterapkan Kan berarti Membutuhkan Banyak sekali Kunci-kunci Penting lah Begitu ya Key Elemen Yang harus Dipenuhi Nah Menurut Miss Ika Apa aja Yang harus Disiapkan Sehingga Setidaknya Apa Dari Dari Teman-teman Terutama di Kalangan Pendidik yang lain Atau Kalangan Pengajar yang lain Itu Lebih Lebih Mudah Untuk bisa Menerapkan Konsep ini Begitu Begitu ya Karena kalau Dari obrolan kita Sebelum-sebelumnya Di Ngobras Bu Wille itu kan Kepengennya Ada termasuk Pak Sugi Gitu ya Jangan setengah-setengah lah Kalau bisa Langsung Ini gitu Langsung dipraktekkan Semua aja Gitu Kalau setengah-setengah Nanti agak susah Gitu Apalagi sampai kemudian Akhir dibatalkan lagi Gitu kan Kurikulum Prototipe itu Gitu Nah menurut Miss Ika Kunci-kunci apa nih Yang harus disiapkan Oleh teman-teman Pengajar Begitu Atau pendidik Sehingga Konsep Kurikulum Prototipe ini Lebih 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 bisa Dilanjutkan Oke Terima kasih Mas Eddie Yang dimaksud Sukses apa dulu Mas Karena beda Sukses outputnya Sukses Outputnya Naik tadi Yang pasti yang pertama Adalah Kesiapan Kita Sebagai pendidik Yang pasti Kita siap Nggak untuk Running Apa namanya PBL ini Kalau kita Siap Ya insya Allah Ya itu akan running Mas Karena sebenarnya Kunci-nya kan di kita Berarti kuncinya itu ada di gurunya ya Sebetulnya Iya dong Kalau kita misalnya Nggak mau Berarti kan Kunci-nya nggak akan jalan Mas Oh iya juga ya Cuma Cuma Mas Yang saya Ini garis Bawahi Di sini Makanya sukses PBL itu Mau yang seperti apa Apakah Sukses Hasilnya Karena sebenarnya Kalau PBL itu Sebenarnya lebih Mengedepankan Lebih ke prosesnya Kenapa Karena yang namanya Apa namanya Semacam penelitian Penelitian pun Pasti ada yang berhasil Ada yang gagal Kan Nggak semuanya Berhasil Contoh yang kami kemarin Bulekambar Nggak semua Lelenya anak-anak itu Gede-gede semua loh Tapi ada yang mati Nah Cuma Dari kejadian yang sudah Mereka hadapi Entah itu Apa namanya Lelenya mati kah Atau lelenya masih Hidup atau Sukses sampai akhir Exactly Apa yang kita pelajari Dari itu gitu kan Misalnya Oh ya Karena mati ini Misalnya penyebabnya Adalah APCD gitu kan Maka Dia itu sudah Sukses loh Untuk menemukan Apa namanya Penyebab Kematian si lele Sehingga Kalau nanti mereka Melakukan proyek lagi Maka APCD Itu harus dihindari Sedangkan yang berhasil Mereka sudah menyimpulkan Kenapa kok bisa berhasil Oh ya Saya berhasil Karena sudah Melakukan yang Satu dua tiga Maka next proyek Mereka harus melakukan Yang satu dua tiga Itu tadi Mas Eddie Jadi exactly Kalau untuk PBL ini Sebenarnya yang lebih penting Itu adalah Ke Apa namanya Ke prosesnya Jadi bukan hasil Akhir Seperti itu Oh jadi Yang harus dipahami Adalah proses Prosesnya Jangan berorientasi Pada hasil Akhirnya Begitu ya Karena hasil Akhir Apapun itu Entah dia berhasil Entah dia gagal Di proyek itu Ya insya Allah Ada banyak hal Yang akan mereka Belajari Oh iya Karena dari Yang misalnya Tadi gitu kan Dengan anak-anak Yang kemarin gagal Emang apa sih Yang learning Yang kamu dapat Iya sih Sedih sih Mis pas Lele itu mati semua Tapi ya Akhirnya saya belajar Untuk menjadi lebih sabar Belajar bahwa Exactly sebenarnya Iya ya Semua makhluk ini Itu memang Ya miliknya Allah Gitu loh Jadi ya Mau gimana ya Pasti akan mati juga Dan lain sebagainya Jadi mereka pun Learning dari situ Bersabar Kemudian mereka Jadi ya gara-gara mati Saya jadi learning lagi Misalnya saya belajar lagi Apa penyebabnya Dan saya mencoba Kedepannya Gak akan mengulangi itu Dan itu luar biasa Saya tadi Kelas 8 Yang exactly Kelas 8 kan berarti Sudah satu tahun Dari proyek Dulekambar mereka Apa yang Dulu kenapa Dan dia ingat Dia mampu menceritakan Exactly apa yang terjadi Satu tahun yang lalu Padahal sudah satu tahun Tapi karena itu proyek Yang dia lakukan Yang dia alami Dan sangat berkesan Endingnya dia masih Lancar untuk menceritakan Pengalaman proyek Dulekambarnya Kepada adiknya Yang di Kelas 7 Iya loh deh Saya itu dulu juga Proyek saya yang dulu Seperti ini Dan lain sebagainya Oh iya ya Ternyata Benar disini Membuktikan bahwa Eh benar ya Ternyata dengan proyek ini Mereka mengalami sendiri Mereka melakukan Itu menjadi Sebuah lengkem memori Jadi ilmu yang mereka Dapatkan pun Itu bertahan lama Dibandingkan Misalnya saya dulu Setiap keluar Iya keluar Apa namanya Susunan Apa namanya Menteri terbaru Saya hafalin gitu Iya sih Dalam 5 hari Saya hafal Tapi satu Kemudian saya ditanya Siapa coba Menteri pendidikan Aduh siapa ya Kemarin Kan lupa juga Tapi coba Kamu masih ingat Nats Saya bilang tanya tadi kan Nats Aku masih ingat Ingat mis Masih gitu Oh iya ya Ternyata dengan proyek ini Dalam waktu Satu tahun lebih Tapi dia masih ingat Exactly what happened Apa penyebabnya Apa yang dia rasakan Terus e-learning Yang dia dapatkan itu Ternyata dia mampu Menceritakannya dengan Sangat lancar Itu mas Edy Oke disitu Disitu bukti ya Bahwa PBL ini Sebetulnya sangat efektif ya Miss Ika ya Oke Baik Pak Sugi Ini saya juga baru membaca Ini Pak Sugi Ada Ada yang Memberikan penilaian Gitu ya Kalau Proyek best learning Atau Kurikulum prototype Itu katanya Adopsi Pola pendidikan Luar negeri Karena menterinya Lulusan sana Pak Sugi sepakat kah Atau Atau harus diakui Bahwa memang Kurikulum luar negeri Lebih 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 Apakah itu Orisinal pemikiran Orang Indonesia Apakah Mana kan gitu Itu menjadi proses Padahal sebetulnya Kalau kita memahami Project best learning ini Sebetulnya Jangan terlalu berpikir Terlalu tinggi Kenapa? Karena itu sebetulnya Kita Kembali kepada Cara belajar yang Natural Alami Alami sekali Sebetulnya Bangsa Indonesia Itu jauh lebih Lebih Maju Lebih beranggang Karena apa? Kita memiliki Suku yang berbeda Pulau yang memiliki Potensi yang berbeda Semuanya ada di Indonesia Dan itu sebetulnya Orang Indonesia Itu jauh lebih Pinter Sebetulnya Banyak hal-hal Yang ditemukan oleh Orang Indonesia Pak Habibi Menemukan Struktur Jembatan Bahkan sekarang Ada satu Rancangan pesawat Pak Habibi Itu yang dipakai Seluruh dunia Dan sebagainya Indonesia itu kan Sebenarnya luar biasa Nah Cuman itu tidak Dijadikan sebagai Sebuah Kurikulum Yang sifatnya Natural Jadi seakan-akan Kalau ada hal yang Baru Padahal Kita sudah sering Mengalami Dalam kehidupan Itu dianggapnya Dari luar Padahal kan Untuk kita amati Seperti tadi Oke Misalnya anak-anak Diajak Jalan-jalan Sampai di sekolah Kenapa Sekolah ini Kok selalu Kanjir Kan gitu Jadi anak-anak Kita ada Kompok Melihat Lingkungan sekolah Oke Setelah Semuanya Melihat Suasana sekolah Kemudian Nangan air Dimana Pusisi dimana Padahal disana Ada selokan yang besar Maka anak-anak Akan diminta Terus Pak penyertapnya Ternyata ada Selokan-selokan Yang Ada Sahuran air Yang dari rawa Itu Tidak bisa Lembus Ke Arit yang besar Bagaimana Polusinya Oh dibuat Gini Dari apa Supaya Mobil Ngelewat Lewat Burung-burung Tidak pecah Anak-anak memikirkan Itu kan sebetulnya Natura Jadi akhirnya Anak-anak Mengujudkan proyek Bagaimana Mengatasi Agar lingkungan sekolah Tidak terkena Seperti itu Sebetulnya Bayangannya Sederhananya Seperti itu Dan itu kan Natura Itulah yang akan Diadopsi Dalam Kurikulum Prototype Itu Salah satunya Bagaimana Anak-anak itu Terlibat Menyelesaikan Masalah Dengan Macam Ada proyek-proyek Yang Dia Lakukan Bersama Timnya Memulai Dari Masalah Jadi Sesimpel itu Sebetulnya Itu yang harus Dipahami dulu Karena Kalau tidak Itu langsung A priori Wah ini Karena Menterinya Dari luar negeri Itu Karena Kalau dibilang Banyak masalah Indonesia Di luar negeri Mungkin tidak terlalu Banyak masalah Iya juga ya Pak Kalau di Finlandia Tidak ada Dia namanya Masalah Mungkin Pembakaran Hutan Waktu Itu Tidak ada Karena Di sana Mungkin Banyak salju Malah Karena Banyaknya Cuman Salmon Kalau kita Kalau jenis Taman Hewan Semuanya Bisa Bermasalah Sebetulnya Kalau Indonesia Betul-betul Memperhatikan Curriculum Based Learning Ini Apa namanya Dengan baik Dengan Memperhatikan Apa problem Yang ada Di Sekitar Kita Dalam skala Kecil Kemudian Sampai Kondisi makro Di Indonesia Luar biasa Sekali Banyak masalah Yang nanti Bisa diselesaikan Oleh anak-anak kita Kalau kita melihat Jangan gini Lihatlah Telurnya Jangan melihat Yang bertelur Itu yang harus kita Pak Kalau misalnya Telurnya itu Berupa emas Siapapun Yang bertelur Ya Ambil Mas Siapapun Yang Bertelur Tapi kalau Telurnya Memang Bukan emas Itu Beda lagi Jadi Kadang-kadang kita harus Objektif Apa sih yang Dibatikan dari itu Jadi bukan Siapa yang Membawa Tetapi Apa yang dibawa Itu kita cermati Walaupun Nanti ada Keturangan Keturangan Itulah Pembiasaan Pembiasaan Makanya Yang terpenting Yang Dibilang Misika Tadi Sangat tepat Yang terpenting Adalah Pemahaman Guru Sendiri Pemahaman Olah Itu sendiri Pemahaman Orang tua Nanti akhirnya Pemahaman Anak Itu harus Betul-betul Clear Kalau tidak Maka Kurikulum ini Kelihatannya Sangat berhumit Celimet Dan Merepotkan Yang merepotkan Padahal Niatan Apa namanya Mendidik anak Masa depan Memang seperti itu Jamannya seperti ini Bagaimana kita bisa Menggunakan Peralatan Bebek Dalam Tadak Seperti itu Aplikasi yang lain Juga banyak Itu juga dari projek Dari projek Pemikiran Gimana ya Caranya orang Tidak usah keluar dari rumah Tapi bisa belajar Misalnya Apa muncullah Pemikiran-pemikiran Itu menjadi karya besar Betul Itu contoh yang besar Coba kalau itu Tidak dilakukan Maka ya Tiap hari Hanya menginggirkan Pilihan ganda saja Maka Hitung kancing baju Iya Itu Prosesnya Begitu Oke Baik 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 Ini membantu Memberikan pemahaman Yang lebih Inilah yang Untuk kita semua Smart listener Oke Mr. Yazid I give you Three minutes To help us To help us Answering this question Is project-based learning An authentic assessment Please Your Penjelasan Ya Project-based learning Is We learn Something From problem We learn Something To solve problem And to solve problem We need To create something To create something To learn Skills Oke We We learn To solve problem To solve problem We need To create something To create something We need To learn skills Like that Oh Seperti itu ya Gambarannya Oke Mudah-mudahan Atau Authentic assessment Is Assessing the ability Just the way it is Ya Ya Oke Oke So For example For example The ability To kick the ball Bukan The ability To kick the ball Ya The student Kick the ball Ya Ya Not Doing How to kick the ball Gitu kan And then Answering question On the paper Itu not Okay Setuju 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 That's like something Oke 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 Baik Ada Masika ada yang mau ditambahkan Pardon No Miss Ika Itu Miss Ika Ya Ada yang mau ditambahkan Miss Ika Untuk Sebagai closing statement Untuk Authentic assessment Yes Ya Ya Sebenarnya kan Kalau menurut saya Ya Sebagai Authentic Maksudnya disitu adalah Kita langsung bisa menilai kan Exactly Ketika mereka Oke ada problem Gitu kan Nah Ada problem Seperti ini nih Kemudian Menurutku Gimana nih Akan diselesaikan Kan Setiap kelompok Itu kan Berdiskusi Untuk menyelesaikan Sebuah Permasalahan Nah Disitu pun Kemampuan Aku harus melihat Anak-anak berdiskusi Wah Si Ika Ketika diskusi Kok Keren banget ya Dia menyampaikan Pendapatnya Dengan luar biasa Wah Pendapatnya Out of the box Ya Dan lain sebagainya Gitu kan Nah Itu dari diskusi saja Kita sudah langsung bisa Menilai Si anak itu Oh Ini kayaknya Memang Dia mempunyai Jawa leadershipnya Luar biasa Ini Oh Si anak ini Gak bisa Ini nih Harus disupport dulu Karena dia Kalau gak Dipancing sama gurunya Dia gak akan ngomong Di Diskusi Gitu kan Nah Itu luar biasa Karena memang Exactly Ketika ya Proses itulah Yang dimilai Dan insyaallah Dengan Apa namanya Intinya sih Kemampuan kita Guru Itu untuk Menilai Mas Kadangkala Kalau kita gak Mampupun Mereka Diskusi Sudah seru-serunya Mungkin kita gak akan Oh ya Mereka diskusi Gitu kan Tapi kita gak Menilai Padahal Ketika proses Mereka berdiskusi Itu saja Kita sudah bisa Menilai beberapa Berapa hal Entah dari kemampuan Dia melakukan diskusi Entah dari Sikapnya dia Bagaimana dia melakukan diskusi Kan pasti ada Oh oke Anak ini ternyata Perlu disupport lagi nih Untuk bagaimana dia Menghargai pendapat temannya Itu kan harus dilatih juga Nah Itu pun butuh Guru yang tahu Bagaimana Mampu melakukan Authentic assessment itu Gitu kan Karena Ya Sama Gitu kan Apa namanya Banyak hal ya Bagaimana Apa namanya Bagaimana kita melakukan Bisa jadi Proses dari Sebenarnya gak cuma PGPL Maksudnya semua proses pun Kalau gurunya mampu Untuk menilai Ya itu sebenarnya Bisa langsung menjadi Authentic assessment Tapi kalau Mau kegiatannya Seseru apapun Semeriah apapun Tapi kalau cuma Dibiarkan gak ada penilaian Ya akhirnya Finalnya gak jadi Authentic assessment Mas Tapi juga Cuma jadi Tau ya Satu pembelajaran Yang menyenangkan saja Tapi exactly Kita gak bisa mendapatkan Nilai dari anak itu Itu dimaksudnya Jadi Setiap hari adalah Setiap hari adalah Ulangan ya di IGS ya Karena menilai dan menilai terus ya Oke Pak setiap hari adalah ulangan Itu sehat gak sih Pak Pak Sugi Kantong soalnya Oke Ya 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 Soalnya Selain dengan Hidupan anak Saya kira Anak-anak bukan merasa Apa namanya Ulangan Atau usian Sebuah tantangan Yang sangat Jadi mindsetnya adalah Setiap hari adalah belajar Sebetulnya ya Jangan setiap hari ulangan ya Eh benar gak sih Pak Emang dalam belajar Sama dalam Borgolong Dalam belajar ini Bisa ada Kata-kata Kalau dia melakukan Hasilnya adalah sesuai dengan Perkiraannya Dia telah berhasil Membuktikan Hipotesanya itu benar Oke Tapi kalau Tidak sesuai dengan Yang diharapkan Maka dia juga Telah berhasil Menemukan Cara yang gagal Untuk menyelesaikan Ya itulah keberhasilan Itu berhasil Membuktikan Cara yang gagal Dan itu Sebetulnya Tidak ada kegagalan Dalam projek Yang harus diterapkan Ke anak-anak Sehingga hasilnya Tidak menjadi sebuah Apa ya Hal yang menyenangkan Beda dengan Yang ada Begitu Gagal ya Itu bodoh Tapi kalau ini Itu dia Hasilnya beda Dengan temannya itu Ih keren kamu telah berhasil Membuktikan sesuatu Yang orang lain Nanti tidak melakukan Program kamu telah Membuktikan sesuatu Yang orang lain Nanti akan memakukan Seperti itu Nah itu Sama-sama berhasil Dan di konteknya Akan sedikit-sedikit Oke Baiklah Siap-siap Insya Allah nanti Mas Yedi Dengan Mengikuti webinar Tanggal 19 Februari Maka Kurikulum Based Learning ini Yang akan diterapkan Di dalam Saat ini Kediatan Mumet Ruat Jlimet Akan berubah menjadi Gampang Oke Mantap Jadi kita Kita kunci Pembicaraan hari ini Dengan Apa ya Menyepakati Bahwa Project Based Learning Is the correct approach For students Ya Oke Pak Sugi Maturnuan Miss Ika Terima kasih Mr. Jasyid Thank you Untuk diskusi yang asik hari ini Kita akan selalu berjumpa Kembali pekan depan Dengan topik yang lain Yang tentunya Masih akan terus hadir Dengan topik-topik yang mencerahkan Saya Idy Ardian Pamit Terima kasih Selamat sore Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yuk bisa deh Oke Yuk Demikian Anda ikuti Ngobras Persenggahan Islamic Global School Balikpahpat Terima kasih Atas perhatian Anda Dan sampai jumpa